Sip Kok berhenti Ini pertama kita Clone dulu Python Artificial Intelligence Yang ini yang aslinya Black Publishing Python Artificial Intelligence for Beginner Oke udah di clone Dan ternyata lama Kita masuk chapter 01 Lama juga Ini kayaknya Ini antara koneksinya putus atau Putus Saya siapin Nah Nah ini data setnya disini Kita lihat dulu data setnya Isinya apa Oh mati nih Aduh Sudahlah Oke Ada student.txt Ada student.mat.csv Student.merge.r Student.por.csv Oke kita download Aduh Gak bisa ini Lama Tuh kan baru jalan Oh sip CD Python Chapter 0 1 Oke kita buka Menggunakan spider Di mana tadi Di mana tadi Public Terus Nah chapter 01 Student performance Oke Nah ini sudah Ada batasannya nih Ini yang pertama kita jalankan Ini yang pertama kita jalankan Cara ngejalaninnya Satu-satu ya Ini satu Terus di running Yang ini Run current cell Control enter Nah itu File Student.pure.csv Doesn't Exist Artinya apa? Gak ada Kenapa gak ada? Ya karena disininya gak ada Harusnya masukin Dataset Karena ada folder Dataset Nah Baru di Running Tuh Ada 649 ROW Kita lihat Ini Datasetnya dimasukin ke variable Ini Keklihatan ya Ah variable D Import Pandas SPD Artinya ini akan mengimport Pandas Library Pandas Di rename namanya Menjadi PD Sehingga kita Gak usah nulis Pandas disini Cukup PD Boleh gak yang lain? Boleh C-L-O-K C-L-K Boleh Nanti disini C-L-K Boleh Tidak ada yang melarang Jadi S ini adalah Sebagai Nah PD Fungsi di dalam pandas Ada namanya Read CSV Masukkan Filenya apa? Separatornya adalah Titik koma Cara taunya Ini Filenya Separatornya apa? Ya buka aja Buka aja filenya Contoh kita buka ya Mana? Public Dataset Sudenpur.csv Kita buka dengan Text editor Nah Ini Tuh Titik koma Titik koma Titik koma Titik koma Titik koma Tuh G-P G-P-G-P-A G-P itu school Sex Ini F AG Ini 18 Adres U Teling U Dimananya Sehingga nama Sebelah perapatan Simahi Frame size GT3 P status A Kayaknya nilai Ini ya Mungkin Atau T Medu M Education 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 M Job F Job Nah Naun M T Naun Pokoknya Opat Opat F Education Home Job Berarti Oh Ini T Edukasi Bapaknya Ini Adalah Pendidikan Terakhir Ibunya Ini Adalah Pendidikan Bapak Eh Pekerjaan Bapaknya Ini Adalah Pendidikan Pekerjaan Ibunya Meren Ya Tinggal Dicocok Kologi Saja Oke Nah Nanti Silahkan D Coba Nah Kita Lihat D Disini Sudah Berisi PD Read CSV Akan Menghasilkan Di Variable Explorer Seperti Ini Ini Disebut Sebagai Tipenya Data Frame Jadi Di Pandas Itu Ada Namanya Data Frame Isinya Itu Kayak Excel Tinggal Diklik Klik Aja Nah Ini Isinya Tuh Tuh Kan Oh Ada Disini Secul Sec Sec Ag Adres Famsis GT Tenaon Greater Three Less Than Three Maksudnya Ini Mungkin Lebih dari Tiga Atau Kurang dari Tiga Keluarganya Jadi Mungkin Berkabe Atau Non-kabe Mungkin Gitu Kalian Di luar Negeri P Status Med M Edu 1234 F Edu Job Job Reason Masih Kelihatan Travel Time Kalau Tidak Kelihatan Ngomong Kayaknya Kurang Bawah Sini Ini Data Frame Terus Waktu Apakah Gagal Mungkin Mungkin Gagal Itu Mungkin Ngulang Atau Ada yang Tidak Lulus School Paid Aktivitis Nursery Blah 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 Cerat 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 Beres Oke Nah ya Itu Ngisi D Fungsi Lende Cuman Meng-outputkan Ini Panjangnya Berapa Oke Nah Masuk Ke Langkah Selanjutnya Depas Maksudnya Apa Depas Coba Dilihat Disini Ada Enggak Disini Yang Atributnya Pas Dimana Dimana Pas Wal Wal Got Romantik Internet Nuseri Lepet Bersanya Enggak 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 Berarti Kemungkinan Dia akan Membuat Satu Field Bernama Pas Apply Nah Ini Tolong Teman-teman Pelajari Lambda Itu Apa Row Satu If Row Jadi Lambda Itu Seperti Pembuat Decision Di dalam Decision If 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 D Drop G1 G2 Sama Dengan AC1 Yaudah Jalanin Aja Nanti Bedanya Apa Klik Ini Keluar Di Konsol Seperti Ini Apa Yang Berubah Ada Ini Baru Pas Jadi 0 Artinya Enggak Pas Enggak Lulus Satu Artinya Lulus Jadi Fungsi Ini Adalah Untuk Lambda Melihat Kalau Seandainya Nah G1 G2 KTG Lebih dari 35 Maka Tidak Lulus Sisanya Else Lulus Berarti Eh Sorry Kalau Lebih dari 35 Lulus Kalau Tidak Kalau Kurang Dari 35 Maka Tidak Lulus Terus Ini Ada Aksis Sama Dengan Satu Coba Cek Ada Nggak Aksis Disini Mana Aksis Mana Angkanya Ya Oh Artinya Angkanya Satu Ya Bagus Nah D Drop G D D D Drop G1 G2 Aksis Satu Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Ya Gak 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 Nah Sekarang Jadi Ini artinya Menggenerate Binary label Apakah Lulus Atau Tidak Berdasarkan Dari Nilai G1 Sampai G3 Test grade Untuk 0 Sampai 20 Poin Threshold For passing Is Samp Lebih dari 30 Jadi Batas Atasnya Batas In passing Adalah 30 Nah Disini Satu Encoding Untuk Categorical Column One Hot Encoding Untuk Oh Ini Nama Ininya Apa Namanya Label Coba Kita Jalankan Ngek Ngefek 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 Get Damis Gadang Ngefek Romantik Yes Tadi Yang Baru Apa Namanya Pas Ya Oh Ini 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 Nambah Baru Jadi Dia Nambah Baru Untuk Binary Classification Sex Female Satu Tidak Tidak Satu Female Ya Ini Female Ya 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 Ini Bukan Female School GP Satu Satu Ya Ini Tidak School MS Tidak Adres R nya Bener Ini Bukan Di R Tapi Di U Ini Ini Di Di Jalan Mungkin Di Cirebon Ini Di Tidak Bayu Meran Nah Ini Frame Size Satu Atau Nol Jadi Fungsi Disini Adalah Bagaimana Membuat Binary Classification Dibagi Nol Nol Satu Oke Lanjut In part Shuffle Row Apa itu Shuffle Row Di Acak Acak Coba 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 Oke Muncul Beberapa Variable Baru Selain D Tadi Kelihatan Enggak Kelihatan Ya Ada D ATT D D TES D TES Detrain Nah Ini Yang Saya Sebut Tadi KVOL Ini Data Training Sebanyak 500 Kali 57 Artinya Kebawahnya 500 Kekanannya Ada 57 Row Nah Data Tesnya Sebanyak 149 149 Row Jadi Jadi Data 649 Ini Yang Jadikan Data Test Sebanyak 149 Yang Dadasin Data Training Sebanyak 500 Oke Split Training And Testing Data Tapi Ini Udah Ini Ya Oh Ya Jadi Dia Udah Otomatis Running Sampai Kebawah Import NumPay AS NP NP NPS Zoom Nah Itu Jadi Tadi Running Sampai Kebawah Jadi Fungsi Ini Adalah Fungsi Untuk Membagi Data Training Sama Data Tes Oke Nah Ini Selanjutnya Disini Import Tree Kita Akan Melakukan Import Tree Udah Gitu Doang Ada Efek Nggak Nggak Ada T Harusnya Ada T Tapi Disini Nggak Ada T Fit T Trend From SRL Import Tree T Sama Dengan T Oh Iya Ini Udah Di Running Tapi Disini Variable Tidak Ada Ini Ngapain Ini Adalah Melakukan Melakukan Pelatihan Menggunakan Desin Tree Coba Ini Jalan Ganti Kemudian Kita Lanjut Visualisasikan Nah No Modul Grafis Nanti Instal Dulu Ya Grafis Import Grafis Tidak Bisa Karena Tidak Ada Grafis Nya Aduh Sayang Sekali Cara Instal Grafis Gimana Pip Install Grafis Kayaknya Lama Lagi Pip Install Grafis 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 Collecting Atau bisa dari Anaconda Ada Enggak Instal Oh disini Mudah Geinstal Grafis Ya Itu Jadi Kita Belum Bisa Ngelihat Hasilnya Karena Harus Install Grafis Dan Grafis Save Three Score 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 Keluar Nah Lanjut Ini Masih Decision Three Terus Lanjut Lagi Terus Kita Lakukan Load Nah Begini Hasilnya Tara PLT Show Nah Pak Ini Apa Nah Coba Aja Lihat Di Buku Ini Apa Blah 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 Itu Nah Ini 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 Adalah Kebetulan Ya Nah Tuh Apa ini Maksudnya Nah Maksudnya Kita baca Buku Ada Di Nah Mana The Error Bar Is Ah Itu Oke The Error Bar Are The Standard Deviation In The Score Which Conclude That Of Lima Was Incorrect More Dave Give Your Power To Saving Question Which Would Be Did You Fail Privacy If You Have Single Question Did You Fail Privacy As Two At Three Would Give Us Ya Apa Artinya Sip Hai Ah Max Tim Conferior Mor Rupi Tidak Tidak Here We Again Cross Validation Safe Print Diferent Akurasi And Calculation Analyzing Must Found That FD That 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 Cross Validation Oh Iya Berarti Ini Cross Melakukan Cross Validation Ya Nah Ini Adalah Kayaknya Si Asumsi Saya Adalah Dia Merupakan Hasil Saya Enggak Tau Hasil Dari Iterasi Iterasi Berapa Jumlah Iterasi Dan Error Ratingnya Berapa Error Rate Atau Galat Atau Epoch Lagi Namanya Apa Ya Lupa Saya Epoch Ya Pokoknya Itulah Itu dulu Oke Sampai sini Ada ditanyakan Banyak Oke Oke Semoga Tidak Mengerti Karena Kalau Mengerti Berarti Enggak Belajar Oke Nah Sekarang Ya Silahkan Dikerjakan Ininya Latihan Kedua Chapter 02 Silahkan Dikerjakan Ada Pertanyaan Sampai Disini Tidak Ada Pak Bingung Kak Bagus Coba Tidak Bingung Beneran Oh Apa Tuh Api Tidak Selamat Tidak Tidak okay